Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang 5 karakter yang harus dimiliki oleh Kader Terjih Muhammadiyah Yang disampaikan oleh Haji Ali Yusuf STHI Mhum Pada kegiatan Betul Arkom Pendidikan Ulama Terjih Muhammadiyah Angkatan K-19 3 Juli 2022 Ada pun karakter yang mesti dimiliki oleh Kader Terjih Muhammadiyah adalah Yang pertama Al-Fahmu Yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan yang berfaham manhaji Bukan mazhabi Oleh karenanya Kader Terjih harus senantiasa memiliki semangat Terjih Berupa Semangat Bayani Burhani dan Irfani Dalam menghadapi problematika di masyarakat Yang kedua adalah Al-Ikhlas Yaitu Berjuang dengan ikhlas Cerdas Tuntas Tidak untuk dikenal Dan tetap senantiasa berbalut kesederhanaan Yang ketiga Al-A'mal Yaitu Aktif dalam masyarakat Melalui sikap responsif Tidak puas dengan apa yang ada Membuka dialog Dengan persoalan konkret Yang sedang berkembang Dan Berusaha membangkitkan dinamika Serta etos ibadah Keilmuan Kerja Dan sosial Yang keempat adalah Al-To'ah Wasabat Yaitu Taat Patuh Loyalitas secara proporsional Terhadap putusan Dan fatwa terjih Muhammadiyah Serta loyalitas Yaitu Istiqomah Teguh pendirian Tidak gamang Dan tidak takut Dari ancaman Yang kelima Al-Jama'ah Wal-Ikhwah Jama'ah Yaitu Sinergitas Dan kekompakan Dalam Berorganisasi Secara struktural Kultural Dan egaliter Dalam hubungan warga Persarikatan Dan Senantiasa menjalin Ukwah Islamiyah Wataniyah Dan Insaniyah Itulah Lima karakter Kadar terjih Muhammadiyah Yang mesti dimiliki oleh Para mahasiswa Pendidikan Terjih Muhammadiyah Yaitu Yang pertama tadi Al-Fahmu Yang kedua Al-Ikhlas Yang ketiga Al-A'mal Yang keempat Al-To'ah Wasabat Yang kelima Al-Jama'ah Wal-Ikhwah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fahmu 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 Al-Fahmu